Intro Halo, selamat datang di channel saya Johannes Lee Kali ini saya akan membahas sistem penalty Shopee Ya, tapi sebelum saya mulai Teman-teman bisa klik subscribe dan nyalakan loncengnya Oke teman-teman, kita langsung aja simak penjelasan bagaimana Point penalty Shopee ini diterapkan Oke, langsung aja Oke teman-teman, kita akan bahas sistem point penalty di Shopee Nah, sistem point penalty ini sebenarnya diciptakan untuk mendorong Pengalaman belanja yang menyenangkan bagi pembeli Dan juga kalau untuk penjualnya, pasti untuk mendorong penjual Untuk memberikan standar pelayanan yang tinggi Oke, kapan sih point penalty ini diberikan? Nah, teman-teman bisa lihat disini Langsung aja kita bahas ya Ini pointnya seperti apa Kita bisa lihat ke bawah ini Kalau teman-teman lihat Point penalty ini akan dievaluasi setiap minggu Ya, performa toko dari performa toko teman-teman Seperti apa nih? Misalkan kalau teman-teman lihat disini ada periode 7 hari Artinya dalam 7 hari nanti akan dievaluasi oleh Shopee bagaimana performa toko teman-teman Oke, dan pelanggarannya seperti apa? Nah, misalkan teman-teman tidak menyelesaikan pesanan Ya, jadi disini bisa dibilang tingkat pesanan tidak terselesaikan Maka akan kena 2 poin Begitu juga keterlambatan pengiriman juga akan kena 2 poin Ya, kalau teman-teman bisa lihat disini juga ada Kalau kita upload produk yang dilarang Atau produk imitasi, spam, dan juga Kalau ini menggunakan halaman produk lama untuk produk baru Nah, maka bisa kena poin juga Ini arti, oke Kalau produk spam artinya teman-teman menduplikasi produk yang sama Dan bisa dianggap spamming oleh Shopee Ya, dan juga Ini menggunakan halaman produk lama untuk produk baru Artinya kalau produk lamanya fotonya dihapus Dan lalu upload dengan foto yang baru Nah, itu juga tidak boleh Ya, karena itu sebenarnya mencuri review dari produk lama Nah, itu tidak dibolehkan oleh Shopee ya Jadi kita harus jujur juga reviewnya ya Teman-teman ya Dan itu bisa kena poin 1-2 poin Dan juga disini upload produk yang telah diblokir Tanpa merubah rincian produk Artinya produk tersebut sudah diblokir oleh Shopee ini Ada pelanggaran Nah, terus teman-teman mencoba untuk Upload lagi tanpa merubah rincian produk Maka kena poin juga nanti Ya, terus juga nih Mengunggahan Ulang produk Jadi kita upload produk yang telah dihapus oleh Shopee Terus kita upload lagi Ya, mencoba-coba ya Mencoba-coba nasib ya Nah, ya teman-teman ya Akhirnya kena Kalau kita ketahuan sama Shopee Juga akan kena 1 poin Dan produknya bisa dihapus ya Jadi performa toko kita akan jadi jelek nih Ya, sebaiknya teman-teman Jangan melakukan hal-hal seperti ini Ya, supaya performa toko teman-teman Juga akan lebih bagus Dan lebih dipercaya juga oleh calon pembeli ya Oke, terus apa lagi? Pelanggaran produk Nah, teman-teman bisa lihat nih Menaikan harga produk sebelum promosi Untuk memberikan diskon lebih besar nih Teman-teman ya Nah, ini paling sering nih Kita naikin dulu Terus lalu kita kasih diskon Seolah-olah diskonnya besar banget ya Ini juga nggak boleh ya Karena ini bisa dianggap seperti Memanipulasi harga Ya, gitu ya Jadi nggak boleh nih teman-teman ya Bisa kena 1 poin Dan produk juga dihapus Ya, nah terus apa nih? Jumlah produk pre-order lebih dari 20% Perhitungannya hanya akan dilakukan Jika produk teman-teman lebih dari 300 produk Jadi kalau lebih dari 300 20%-nya itu pre-order Maka bisa kena 1 poin ya Jadi jangan pre-order semua ya Oke, dan juga nih Penyalahgunaan gratis ongkir Dan lainnya Itu juga nggak boleh Penyalahgunaan voucher Ya, artinya ini bisa dibilang Mungkin seperti beli sendiri ya Ya, atau fake order yang orang sering-sering bicara ya Itu juga nggak boleh ya Oke, terus kita bisa bilang Isi paket kosong Ini peringatan pertama Kita kena 3 poin Kalau kedua Nanti kita 2 kali kita Lakukan paket kosong Kita bisa kena 6 poin Ya, kalau sampai ketiga kali Kita bisa kena pemblokiran akun Gitu juga alamat pengembalian palsu Juga nggak boleh Bisa kena 2 poin juga Ya, terus Nah, ini lanjutnya lagi ya Ada respon chat Ya, pembalasan chat Pembeli dengan konten Kurang pantas Nah, artinya kita nggak boleh Ngomong kasar nih Kalau kita lagi chat Walaupun Kita lagi Kadang-kadang ada calon pembeli Yang nanya-nanya terus Dan akhirnya kita juga Agak Mungkin agak sebel ya Jadi teman-teman juga harus sabar ya Namanya juga Pedagang online ya Kita harus penuh dengan kesabaran Menjawab chat customer Oke Nah, juga itu bisa kena 2 poin Kalau kita sama-sama ngamuk-ngamuk ya Nah, lebih baik kita ngalah aja Dan lihat Sebaiknya kita juga menjaga reputasi toko kita Ya, oke Dan juga teman-teman bisa lihat nih Meminta pembeli membatalkan pesanan via chat Nah, ini kalau teman-teman mempunyai stoknya kosong Terus Nggak mau kita yang cancel Maka kadang-kadang kita suka suruh pembeli Batalin dong Cancelin aja Odorannya Hitung juga nggak boleh Ya, karena bisa dibilang Itu Kita Nggak jujur juga ya Karena kita sudah ngisi stok Tapi Sebenarnya kosong Ya Terus kita Minta bantuan dari pembeli Untuk meng-cancel orderan Nah, itu juga tidak boleh Ya, oke Terus Teman-teman bisa lihat di sini Merespon ulasan produk Dengan konten kurang pantas Nah Nah, misalkan Kalau sudah diulas Terus kita mau bales ulasannya lagi Tapi Kita balesnya dengan kata-kata kasar Foto vulgar Maka kita juga kena 2 poin Artinya Kalau teman-teman lihat di sini Ya, respon chat ini Ada foto Kata-kata kasar Foto vulgar Itu dihindari aja Ya, karena itu juga Tidak bagus Kalau teman-teman sedang membangun toko Sebaiknya reputasi toko Performa toko Dijaga dengan baik Jangan menggunakan kata-kata kasar Dan foto vulgar Oke Dan yang ini Adalah gini Berjualan di media Shopee Konten yang tidak pantas Ya, misalkan konten tidak pantas Termasuk konten yang eksplisit Sensitif Mengandung pelecehan Dan juga promosi barang telarang Di Shopee Feed Atau Shopee Live Ya, artinya kalau kita lagi live Atau lagi posting di Feed Jangan kasih foto-foto yang Kurang pantas Ya, yang tidak pantas Sebenarnya Ya, itu juga bisa Kena poin Tiga poin Ya Oke, lalu kita lihat lagi Ya, melakukan pelanggaran Shopee Feed Dan Shopee Live Secara berulang Ya, kalau sudah ngelakuin salah nih Biasanya kan Shopee memberikan peringatan Dan kasih poin Tiga poin Nah, kalau diulang lagi Maka akan kena Blokir akunnya Ya Lalu, kalau teman-teman lihat di sini Nah, ini Transaksi di luar Shopee Nah, biasanya Ini paling sering Ya Oh, udah Langsung aja Ke nomor handphone Atau nomor WhatsApp Atau beli aja Di marketplace Si Tokopedia Atau marketplace Lazada Dan sebaiknya Terus Atau di website kami Seperti itu ya Nah, itu juga tidak boleh Ya Kenapa? Karena Tentunya ya Shopee ini mempunyai platform Dan tentu traffic yang mereka datangkan Juga tidak mau dibuang ke tempat-tempat lain Ya Jadi kita win-win solution nih teman-teman Nah, karena Shopee sudah menyediakan platformnya Lalu orang datang Trafficnya juga sudah disediain Dan gunakanlah sebaik-baiknya ya Supaya transaksinya juga di Shopee Dan kalau ada apa-apa juga Shopee ini kan Kalau bisa bilang Marketplace ini ada kan Mediasi ya lah ya Di tengah-tengah Agar transaksi Teman-teman Penjualan teman-teman Juga aman bagi pembeli Ya Jadi jangan Lakukan seperti itu ya Jadi Mencantumkan nama, logo, link Dan aplikasi belanja lain Di luar Shopee Serta kontak pribadi Nah, ini yang tidak boleh ya Teman-teman ya Pastikan ini tidak dicantumkan Ya Jadi Saya rasa ini aja Ya Jadi itu pelanggaran-pelanggaran Yang tidak boleh dilakukan ya Terus kalau Nah, disini ada tertulis nih Apa yang terjadi Jika penjual mendapatkan Point penalty Nah, kalau disini Dijelaskan bahwa Keuntungan eksklusif Akan diberhentikan Sementara Bagi penjual Dengan point penalty yang tinggi Artinya kalau Teman-teman mendapat Kumpulin point banyak-banyak Nah, hadiannya ini nih Ya Teman-teman Tidak akan Dapat keuntungan eksklusif Dari Shopee Misalkan Bisa jadi Gratis ongkirnya dicabut Atau Exposure-nya teman-teman ya Tidak Tidak Disupport lagi Ya Jadi produk teman-teman Akan ditenggelamkan ya Ya Dalam kanda kutip Ditenggelamkan Artinya Susah dicari oleh Oleh mesin pencarian ya Jadi tidak ditemukan Di dalam mesin pencarian ya Jadi teman-teman Jadi Shopee ini memang Mendorong penjual Untuk lebih menjaga reputasi toko Performa toko Supaya Juga Kita mendapatkan Penjualan yang lebih baik Ya Oke Dan juga Nah Semakin banyak point yang didapatkan Semakin sedikit Keuntungan eksklusif Yang dapat Dinikmati Ya Teman-teman bisa lihat disini Nah Terus Kalau kita kumpulin point Sudah Misalnya sudah banyak Terus gimana nih Apakah akan Di reset ulang Sama Shopee Nah teman-teman disini Shopee sih baik juga ya Ini mereka ada Reset ulang Pointnya Nih Keuntungan eksklusif Bisa didapatkan kembali Setelah 28 hari Jika Anda melakukan Perbaikan performa toko Dan mencapai target Ya Artinya Kalau performa toko kita Bagus ya Tidak ada pelanggaran lagi Maka Namun Akumulasi point Akan tetap sama Dalam 3 bulan ya Jadi Ya Point akan diatur ulang Menjadi 0 Pada awal Setiap kuartal Jadi Senin pada tanggal 1 Januari 1 April 1 Juli 1 Oktober Ini akan di reset ulang Ya Jadi teman-teman Kalau sudah kumpulin point Jangan khawatir Ya Kalau kita lihat disini Dalam 3 bulan ya Dalam per 3 bulan ini Eh per 4 bulan malah ya Jadi 1 Januari Ke 1 April 1 April Ke 1 Juli Dan 1 Juli Ke 1 Oktober Itu akan di reset ulang Ya Jadi teman-teman Jangan khawatir juga Ya Jadi Shopee juga memberikan Kesempatan buat teman-teman Untuk Menjaga Performa toko teman-teman Walaupun ada kesalahan Ya Walaupun kesalahan Kecil-kecil Tapi Bisa di reset ulang Ya Tapi Teman-teman disini Ya bukan berarti Kalau ini bisa di reset ulang Teman-teman Bisa 1 Juli 1 Juli 1 Oktober Bisa di reset ulang kok Nah teman-teman ingat Ya disini nih Keuntungan eksklusif Akan diberhentikan Ya Kalau teman-teman Ngelakuin terus Bisa-bisa Akun teman-teman Juga di blokir Ya Jadi teman-teman Sebisa mungkin Ya Hindari Poin-poin ini Ya Karena ini bukan Kumpulin poin Dapat hadiah Tapi kalau kita Kumpulin poin Kita akan Mendapat Penalti Yang artinya Toko kita Tidak akan Diberikan keuntungan Eksklusif Oleh Shopee Ya Oke Teman-teman Nah Kalau teman-teman Mau lihat bahan ini Bisa di seller Centernya Shopee Ya Langsung aja Ke pusat edukasi Penjualan Disitu ada Penjelasan mengenai Sistem poin Penalti Ya Seperti itu Langsung aja Bisa di download juga kok Ya Seperti ini Saya sudah download juga Oke Teman-teman Terima kasih Semoga Penjelasan Poin-poin Penalti ini Bermanfaat Buat teman-teman Dan dapat Membantu teman-teman Untuk menghindari Pelanggaran-pelanggaran Ya Yang penting Teman-teman Ikuti aja Alurnya Dari Shopee Dan Saya yakin Semua Toko teman-teman Performanya Juga akan Lebih baik Ya Oke Salam sukses Untuk semuanya Oke Oke teman-teman Tadi sudah Lihat Penjelasan-penjelasan Mengenai Sistem Poin Penaltinya Di Shopee Ya Semoga teman-teman Bisa menghindari Dari semua Pelanggaran Yang sudah Diterapkan Ya Semoga juga Performa teman-teman Toko teman-teman Bisa terus naik Dan penjualan Juga makin meningkat Oke Salam sukses Untuk jualan online-nya Dan Semoga bermanfaat Selamat menikmati